Kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang OTT, operasi tangkap tangan. Saya akan membahas berbicara tentang hukumnya, bukan berbicara tentang siapapun, tapi berbicara tentang hukumnya. Ini pendapat hukum saja, hanya semata-mata untuk menambah wawasan pemikiran kita saja. Barangkali nanti kita berbeda pendapat, itu juga tidak masalah, karena di dalam hukum ini berbeda pendapat sah-sah saja. Ya, jadi OTT, OTT ini muncul baru-baru ini, ya. Sejak dibuatnya, dikeluarkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, OTT ini kan baru-baru ini saja muncul, istilah OTT. Biasanya mungkin dari tertangkap tangan. Nah, kalau tertangkap tangan itu, ada diatur di KUHP, diatur di KUHAP. Apa itu tertangkap tangan? Secara bahasa kampungnya tertangkap tangan, tertangkap basah. Tertangkap ketika dia sedang melakukan tindak pidana. Tertangkap ketika setelah melakukan tindak pidana. Tertangkap ketika diteriakkan orang dia sedang melakukan tindak pidana. Itulah yang dimaksud dengan tertangkap tangan. Jadi yang menangkap ini tidak berencana. Tahu-tahu tertangkap saja dia. Tidak ada rencana. Itulah yang dimaksud dengan tertangkap tangan. Dan ada dasar hukumnya, rekan-rekan. Nah, kalau kita berbicara operasi. Operasi itu berarti berencana. Kalau pendidik melakukan operasi, dia harus ada suat perintah. Melakukan operasi. Ada sasarannya. Berencana dia. Kapan waktunya. Dimana. Ditentukan dia. Itulah operasi. Berbeda dengan tertangkap tangan tadi. Tidak ditentu-tentukan. Nah. Kalau sekarang muncul istilah operasi tangkap tangan. Saya pun enggak ngerti nih. Bagaimana ceritanya. Operasi digabung dengan tangkap tangan. Berarti kan tertangkap tangannya ini direncanakan. Ya kan. Dibuat rencana untuk menangkap basah orang. Dibuat rencana untuk melakukan tangkap tangan. Itu bukan lagi tertangkap tangan. Menurut saya. Ya. Karena sudah direncanakan dia. Bukan lagi tertangkap basah. Karena artinya. Kita melakukan mengintip-nintip. Ya. Kita sudah tahu nih. Gelagatnya. Bahwa yang ini akan melakukan kejahatan. Kita intip-intip. Ketika dia melakukan. Kita tangkap. Kita sebutlah itu tertangkap tangan. Menurut saya itu bukan tertangkap tangan. Sudah direncanakan dia. Ya. Apalagi kalau misalnya. Tidak ada barang bukti. Ya kan. Barang bukti itu. Muncul. Setelah tertangkap tangan. Paham ya. Pada saat ditangkap. Tidak ada barang bukti. Tapi setelah ditangkap. Muncullah barang bukti. Disuruh dia mengambil. Barang buktinya. Bahwa kau telah melakukan ini. Ya. Kau. Sudah ada bersama kami datanya. Kau akan melakukan ini. Mana barang buktinya. Dibawalah barang bukti. Karena ketakutan. Nah. Tertangkap tangan lah dia. Barang buktilah itu. Kalau menurut saya itu sudah. Menyalahi aturan. Menyalahi aturan. Jadi kalau tertangkap tangan itu. Disitulah semua dia. Kejadiannya disitu. Barang buktinya ada disitu. Ya kan. Pelakunya disitu. Jadi kalau pelakunya ditangkap di tempat lain lagi. Berdasarkan pengembangan. Tertangkap ini. Tangan ini. Itu bukan yang satu lagi. Bukan tertangkap tangan. Ya. Menyalahi aturan. Ya kan. Apalagi. Yang ditangkap ini. Kejadiannya sudah. Berbulan-bulan yang lalu. Jadi. Saya sangat. Mendukung penegakan hukum. Ya kan. Karena. Tanpa penegakan hukum. Negara kita tidak akan. Bisa maju. Orang akan takut. Berinvestasi. Segala macam. Ke negara kita. Tapi. Seyugiannya kalau menegakkan hukum itu. Sesuai dengan aturan yang ada. Jangan melenceng. Jangan ngaram-ngaram. Jangan dengan alasan penegakan hukum. Kita melakukan sesuka hati kita. Dan yang nonton juga. Happy-happy aja itu. Toh dia penjahat. Ya kan. Orang yang penjahat sekalipun. Harus diperlakukan sesuai aturan. Itulah baru negara hukum namanya. Jangan karena. Sudah kita yakin dia itu. Memang penjahat gitu. Terus kita suka-sukanya saja melakukannya. Nanti di pengadilan. Ya kan. Gak bisa seperti itu rekan-rekan. Saya pernah katakan. Ya rekan-rekan. Sudah jelas bahwa ketika kita tidak bayar listrik. Ya. Hukumannya adalah dicopot listriknya. Tapi. Apabila kita. Tidak bayar listrik. Apakah langsung dicopot? Tidak. Ada prosedurnya. Diperingatkan dulu. Satu dua kali. Dan seterusnya. Tidak langsung. Itulah tata caranya. Menghukum orang itu. Tata caranya ada. Kenapa sih dibuat tata caranya? Supaya tertib. Supaya berlaku pada setiap semua orang. Ada patokannya. Nah kembali ke operasi tertangkap tangan tadi. Saya sudah baca. Di segala undang-undang. Tidak ada itu. Dasar hukumnya operasi tangkap tangan. Barangkali saya belum baca. Mungkin ada yang baru ya. Nanti di komen bisa dituliskan. Barangkali saya lupa. Tapi saya belum ketemu itu. Tapi kalau tertangkap tangan. Ada dasar hukumnya. Operasi tertangkap tangan ini. Tidak ada. Ya kan. Jadi sebaiknya jangan. Jangan dibuat operasi tangkap tangan. Lakukan aja penyelidikan. Ya seperti biasa. Buat surat perintah penyelidikan. Lakukan penyelidikan. Lalu tertangkaplah dia. Nah itulah dia. Berdasarkan hasil penyelidikan. Tapi kalau tertangkap tangan. Itu bukan dasarnya penyelidikan. Ya kan. Itu tertangkap tangan dia rekan-rekan. Tapi kalau sudah operasi tangkap tangan. Itu pasti diselidiki. Mungkin direkam dulu. Disadap dulu. Dan segala macam. Ya. Jadi. Caranya. Saya yang kurang pas. Menurut saya nih ya kan. Gatal saya melihatnya. Jadi tidak pas gitu. Lakukan saya lah. Seperti biasa. Penyelidikan. Lalu terbukti dia melakukannya. Nah kan. Proses lah. Ya kan. Jangan. Tanpa ada dasar gitu rekan-rekan. Dasarnya hanya karena. Membawa-bawa. Nama. Apa. Penegakan hukum gitu. Ya memang penegakan hukum. Kita setuju. Tapi. Lakukanlah dengan cara yang benar. Yang ada dasar hukumnya. Ingat rekan-rekan. Hukum itu. Selalu ada dasarnya. Tidak ada boleh dihukum orang. Tanpa dasar. Tidak boleh dilakukan proses hukum. Tanpa ada dasar hukumnya. Ada payung hukumnya. Melindungi gitu. Kemudian satu lagi rekan-rekan. Proses hukum itu kan. Ada penyelidikan. Ada penyelidikan. Ya rekan-rekan. Ini yang paling penting nih. Dalam hal melakukan upaya paksa. Sudah harus ada surat perintah. Penyelidikannya. Ya kan. Apa itu upaya paksa? Menangkap. Memanggil orang. Kita fokus sajalah kepada penangkapan. Penangkapan dilakukan. Harus ada surat perintah penangkapannya. Ya. Nah surat perintah penangkapan. Harus ada surat perintah penyelidikan. Disitu. Jadi dalam hal penyelidikan. Tidak boleh ada penangkapan. Kecuali tertangkap tangan. Itu dia rekan-rekan. Kalau tidak tertangkap tangan. Harus dalam tahap penyelidikan dia. Boleh dilakukan upaya paksa. Di antaranya menangkap. Tapi dalam tahap penyelidikan. Tidak boleh ada penangkapan. Harus ada penyelidikan. Kecuali dalam hal tertangkap tangan. Nah. Kaitannya dengan permasalahan kita tadi. Iya kan. Dalam hal melakukan tangkap tangan itu. Apakah penyelidik. Sudah dilengkapi surat perintah penyelidikan. Ya. Kalau dia bermanakuan tangkap tangan. Seperti saya katakan tadi. Itu tiba-tiba. Tidak akan ada surat perintah penyelidikan. Tertangkap tangan itu. Makanya ada istilah kita. Kalau tertangkap tangan. Tertangkap basah. Siapapun boleh nangkap. Lalu diserahkan kepada yang berwajib. Itulah tertangkap tangan. Pertanyaan saya. OTT ini. Proses apa? Penyelidikankah? Atau penyelidikan? Bingung kan? Kalau penyelidikan. Dasarnya penyelidikan katanya. Kenapa ditangkap? Oh karena tertangkap tangan katanya. Tapi diserahkan. Kan jadi. Kan jadi. Apa namanya? Bolak-balik dia. Begitu rekan-rekan. Ini perlu kita perhatikan. Itu rekan-rekan. Jadi saya harap. Ini hanya menambah wawasan kita. Ya kan? Untuk penegakan hukum itu. Supaya tertip. Jangan. Saya nak kita sendiri-sendiri. Semua tertulis kok itu. Kalau. Kalau pengen kita. Ada. Istilah tertangkap. Operasi tangkap tangan. Buatlah undang-undangnya. Gampang kan? Tinggal buatkan undang-undangnya. Dibuatkan perpunya. Bahwa. Ada istilah. Operasi tangkap tangan. Prosedura seperti ini. Blah-blah-blah. Jelas. Ya kan? Ya. Ini menurut saya. Ya kan? Bisa kita berbeda pendapat. Ya kan? Tetap tonton channel Bang Beni. Supaya kita tambah wawasan. Kita bisa tukar pikiran. Sampai berjumpa kembali. Mari kita tegakkan hukum. Sesuai dengan aturan. Dengan niat. Kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.